Pemirsa bertempat di Res Area Wisata Danau Sipin, Wali Kota Jambi Syarifasa, Sabtu sore, membuka Festival Kulinar Pemerintah Kota Jambi. Sabtu 13 Agustus 2022 sore, Wali Kota Jambi Syarifasa turut hadir serta membuka kegiatan Festival Kulinar Pemerintah Kota Jambi. Festival ini diadakan di Res Area Wisata Danau Sipin Jambi dan diikuti pemerintah kecamatan sekota Jambi. Dalam kegiatan pembukaan Festival Kulinar Kota Jambi tersebut menonjolkan menu yang berasal dari Sarolangun yaitu Gulai Terjun. Pemilihan menu ini lantaran menu Gulai Terjun tersebut kerap dijumpai di Kota Jambi. Wali Kota Fasa mengatakan menu ini akan ditampilkan menjadi salah satu menu khas Jambi. Selain itu, Wali Kota Fasa berharap Gulai Terjun ini bisa menjadi salah satu kulinar unggulan dan bisa ditampilkan di tingkat nasional. Selain itu, Wali Kota Fasa juga mengimbau kepada setiap kecamatan agar Gulai Terjun tersebut dapat dititipkan ke semua rumah makan yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Hal ini agar lina masyarakat Kota Jambi bisa membiasakan makan dengan menu Gulai Terjun tersebut. Kita membuka festival kuliner Kota Jambi yang menonjolkan khasnya kuliner Gulai Terjun. Kita ketahui Gulai Terjun ini khasnya masakan dari Sarolangun tapi ada di Kota Jambi. Dan ini akan kita tampilkan menjadi khasnya Jambi nanti. Jadi, tadi saya katakan kepada masing-masing kecamatan supaya Gulai Terjun nanti dititipkan di semua rumah makan yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi, lidah masyarakat di Kota Jambi ini harus dibiasakan dulu dengan makan Gulai Terjun ini tadi. Sehingga Gulai Terjun nanti akan bisa menjadi salah satu kuliner unggulan. Tidak hanya tingkat Kota Jambi tapi tingkat provinsi dan bisa kita tampilkan di tingkat nasional nantinya. Ini tema tahun ini Gulai Terjun, nanti tema tahun berikutnya gulai yang lain-lain. Mudah-mudahan Gulai Terjun ini nanti bisa kita angkat dan menjadi unggulan kuliner provinsi Jambi nanti. Sandi Deswitarika, Jek TV, Peloporkan